Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anak-anak yang soleh hari ini kita akan lanjutkan materinya yaitu tentang perkalian dengan menyimpan kalau tadi perkalian tanpa menyimpan maka sekarang perkalian dengan menyimpan jangan lupa doa lagi ya oke anak-anak perkalian dengan menyimpan sama seperti kalian menyimpan pada penjumlahan ya ada simpanan oke kita langsung saja kemarin atau sebelumnya sebelumnya materinya tadi kita sudah membahas perkalian tanpa menyimpan dimulai dari belakang selalu dari belakang ya satuan maka kita kalikan langsung 1 dikali 5 atau 5 dikali 1 sama saja ya 5 dikali 1 5 kita tuliskan angka 5 5 dikali 8 itu 40 bu nah 40 dituliskan angka satuannya saja 40 satuannya adalah 0 kan 40 satuannya 0 4 nya dimana simpan di sebelahnya sebelah kiri angka 8 adalah ratusan maka taruh disini 4 nya oke ibu ulang 5 dikali 1 5 5 dikali 8 40 0 nya tulis disini 4 nya simpan di sebelah angka 8 itu ratusan itu ratusan nya taruh di atas sudah sekarang kita kalikan lagi 5 kali 1 5 ada simpannya 4 ditambah 5 kali 1 5 lalu tambah 4 5 tambah 4 9 maka jawabannya 905 jadi 181 dikali 5 adalah 905 itu ya ibu ulang ya kita kalikan dari satuannya ya 5 dikali 1 5 5 dikali 8 40 yang ditulis angka 0 di bawahnya yang 4 di atas sebelah kiri angka 8 ya sebelah kiri kan oke simpan 4 nya di atas lalu kita kalikan lagi 5 dikalikan 1 baru ditambah simpanannya 5 dikali 1 5 ditambah 4 9 oke kita lanjutkan sekarang contoh berikutnya 26 dikali 22 kita kalikan dari mulai satuannya ya oke 2 dikali 6 12 tuliskan angka 2 satunya dimana letakkan di sebelahnya sebelahnya mana tadi kan kamu lagi hitung satuannya ya maka taruh di atas kepala puluhan karena yang lagi dihitung tadi satuan karena 12 tulisnya angka 2 puluhannya simpan di sini di sebelahnya ya oke atas oke selanjutnya 2 dikali 2 4 punya simpanan 1 jadi 5 5 oke selanjutnya ini sudah selesai satuannya kita boleh coret selanjutnya puluhannya kita hitung berarti naruh hasilnya nanti di puluhan 2 dikali 6 12 tuliskan angka 2 satunya dimana ini tadi udah ya udah dihitung maka boleh kita coret buat penanda tadi sudah kita hitung ibu ulangi 2 dikali 6 12 tulis angka 2 satunya dimana simpan di atas sini di sebelahnya maksudnya di atas sini tadi ya di atas kepala dua puluhan 2 dikali 6 12 taruh 1 karena ini tadi sudah ada angkanya maka ibu taruh di sebelahnya berikutnya adalah 2 dikali 2 karena tadi kemarin sudah kan kesatuan sudah sekarang ke puluhannya 2 dikali 2 4 punya simpanan 1 jadi 5 5 tinggal di jumlah kenapa sudah di jumlah karena sudah 2 baris 1 2 perkaliannya cuma 2 angka satuan sama puluhan ini hasil satuannya ini hasil puluhannya tinggal dihitung 2 gak ada temannya tinggal turun 5 tambah 2 7 ini 5 gak ada temannya lagi turun jadi jawabannya berapa 572 26 dikali 22 adalah 572 contoh berikutnya adalah 244 dikali 15 5 dikali 4 itu 20 bu ya hitung dari satuannya 5 dikali 4 20 karena ada simpanan angka 2 tuliskan angka 2 disini kenapa simpannya disini karena lagi hitung tadi satuannya maka kesebelahnya puluhan simpannya di puluhan berikutnya 5 dikali 4 20 punya simpanan 2 jadi 22 ini sudah kita hitung ya 22 tuliskan angka 2 karena 2 angka taruh lagi di sebelahnya ya karena tadi menghitung puluhan punya simpanan maka ditaruh di sebelah kirinya di sebelah kiri puluhan adalah ratusan taruh disini setelah itu kita hitung lagi 5 dikali 2 10 10 ditambah 2 12 tuliskan angka 2 satunya dimana bu taruh sini gak perlu taruh langsung di sebelahnya kenapa di bawah angka satunya karena di sebelah angka sini ratusan udah gak ada angka lagi ya sudah sampai di ratusan saja gak ada ribuannya kecuali ada ribuannya baru simpan nah ini kan gak ada angka lagi maka satunya disini beda sama tadi disini 5 dikali 4 20 punya simpanan 2 22 taruh tulis 2 2 nya disini disimpan kenapa disimpan karena masih ada angka makanya taruh di atasnya tapi kalau tadi 5 dikali 2 10 ditambah 2 12 tulis angka 2 satunya mau disimpan dimana karena gak ada angka maka taruh aja langsung di sebelahnya oke selanjutnya ini udah selesai satuannya maka kita kalikan puluhannya 1 dikali 4 4 taruhnya dimana di puluhan karena lagi menghitung puluhan simpan tulisannya pertama kali adalah di puluhannya 1 kali 4 4 tulis disini puluhannya ya luruskan bawah angka 2 selanjutnya lagi 1 dikali 4 4 tuliskan lagi disini 4 sebelah kiri jadi setiap mendapatkan hasil taruh sebelah kiri taruh sebelah kirinya gitu ya lanjut 1 dikali 2 2 tuliskan disini aku ulang ya 1 dikali 4 taruh di puluhan karena sedang menghitung puluhan taruh 4 lalu berikutnya kita hitung lagi 1 dikali 4 4 taruh di sebelah kirinya karena tadi ibu katakan setiap mendapatkan hasil taruhnya di sebelah kiri 1 kali 2 2 kita tinggal hitung jumlahkan 0 turun karena ada temannya 2 ditambah 4 6 2 ditambah 4 6 1 tambah 2 3 kita berikan tanda titik 1 2 3 titik bacanya 3660 jadi kita hitung hasilnya berapa 244 dikali 15 adalah 3660 semoga kalian paham kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa tobilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati